Saudara viral di media sosial, tarif foto di Gunung Bromo membayar 1 juta rupiah. Pihak Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru mengatakan bahwa tarif tersebut termasuk tarif penerimaan negara bukan pajak, karena kegiatan foto yang dilakukan termasuk komersil. Sebelumnya akun media sosial Instagram at Agung underscore Bromo 731 mengunggah video kuitansi pembayaran bertuliskan kegiatan pengambilan foto senilai 1 juta rupiah. Akun tersebut menyertakan keterangan diunggahannya untuk para pecinta foto dan selama pengambilan gambar di Bromo dikenakan biaya 1 juta. Unggahan tersebut membuat gaduh warganet dan viral di media sosial. Pihak Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menjelaskan bahwa biaya foto yang dikenakan pada Agung pada 3 Juni lalu merupakan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Kehutanan sesuai dengan PP No. 12 tahun 2014. Karena kegiatan foto yang dilakukan Agung masuk dalam snapshot komersial. Ditemui di kantornya di Jalan Raden Intan, Kota Malang, Kamis pagi. Pumas Balai Besar TNBTS Sarif Hidayat menyampaikan bahwa wisatawan tidak perlu khawatir jika ingin berfoto. Karena selama berfoto murni untuk dokumentasi wisata pribadi, wisatawan tidak akan dikenai biaya. Semeru selain tiket masuk seperti biasa, ada ketentuan lain berdasarkan PP 12 tahun 2014 tentang tarif dan jenis atas jenis penerimaan negara bukan pajak PNBP yang berlaku di Kementerian Kehutanan. Yang perlu digarisbawahi adalah bahwa kegiatan-kegiatan yang tercantum ataupun yang dimaksa dalam PNBP ini adalah kegiatan-kegiatan komersil. Nah kemarin berkeyakinan oleh teman-teman di lapangan petugas silamakan bahwa yang dilakukan oleh saudara Agung ini berpotensi sebagai kegiatan komersil. Karena dilakukan oleh 20 orang, kemudian pemandunya itu adalah saudara Agung sehingga teman-teman di lapangan berkeyakinan ini diduga akan dilakukan untuk kegiatan-kegiatan komersil. Sarif menambahkan untuk aktivitas foto dan video yang mengandung komersil dikenakan biaya Rp250.000 per paket untuk foto, Rp1.000.000 untuk handycam, dan Rp10.000.000 untuk video komersil per paket. Seluruh biaya tersebut masuk ke kas negara sebagai PNBP sesuai ketentuan perundangan. Terima kasih telah menonton!